Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat belajar bertemu lagi dengan saya di channel youtube Probilia Febrina Nah sahabat belajar pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian semua gimana caranya saya membelajarkan materi dasar desain grafis pada siswa saya di masa pandemi covid-19 ini kita tahu ya bahwa yang namanya desain itu mengharuskan adanya praktek tapi notabene siswa saya di rumah itu dalam 23-25 orang itu yang punya laptop atau PC di rumah itu hanya 3-5 orang saja gimana caranya saya bisa mengajak mereka untuk bisa praktek walaupun di rumah saja berikut hal-hal yang saya lakukan untuk mereka hal yang paling utama yang saya tekankan kepada siswa untuk nanti praktek pas materi dasar desain grafis itu adalah kita mengoptimalkan aplikasi yang ada di android mereka apa saja sih aplikasi yang bisa dan sangat membantu untuk dasar desain grafis ini yuk kita simak satu persatu aplikasi pertama yang harus ada di android mereka itu adalah aplikasi infinite design kalau saya katakan infinite design ini sangat mirip sekali dengan aplikasi pengolah faktor yang ada di PC ataupun juga laptop seperti Corel Draw Adobe Illustrator jadi fitur-fitur yang ada di infinite design ini sangat membantu sekali untuk siswa bisa berkreativitas baik itu membuat semua bagian-bagian dari unsur dasar desainnya seperti misalkan garis kemudian jaga tekstur tipografi warna ilustrasi dan sebagainya tampilan dari infinite design seperti ini yang saya lingkari ini kalau kita buka tampilannya seperti ini kita lihat menu-menu apa saja yang ada ini kalau ingin membuat opsinya ingin membuat baru kemudian membuka file yang terdahulu simpan pokoknya hampir sama dengan menu bar yang ada di Corel Draw kita lihat lagi yang lain kalau ini backgroundnya kalau misalkan ingin ganti background tinggal ganti disini mau menggunakan background apa warnanya tinggal atur ya kita pilih ini misalnya yang terjadi adalah seperti ini nah kalau ini ini adalah menu-menu yang biasanya ada di menu barnya Corel Draw cukup lengkap ya untuk memindah edit menambahkan text kemudian lagi kita contoh misalkan kita ingin membuat lingkaran kenapa seperti ini karena kuas yang saya gunakan itu berbentuk brush coba kita ganti misalkan kita gunakan yang brush formatnya juga seperti ini kalau yang ink cinta ya opsinya ada beberapa seperti ini ini lagi beda lagi kalau yang sketch seperti ini techno macam-macam kita coba ambil yang ink bagaimana ya kita ambil yang bawah point ini ini hapus aja dulu gampang sekali cara hapusnya gak undus aja ini nya sudah terpilih ya tadi kita putih lingkaran nah kita makan atau misalkan atau misalkan kalian ingin buat yang simetris hapus aja kalau misalkan tidak terpakai lagi kemudian lagi ingin membuat segi pena dan sebagainya atau brush nya saja kita kreasikan kita gunakan yang harus berubah warna misalnya ada disini ya kita pilih ungu kayak gini lah kita bisa kreasikan nah ini tampilan dari infinite design aplikasi yang kedua itu adalah Autodesk Sketchbook aplikasi Autodesk Sketchbook ini juga hampir mirip dengan yang pertama tadi infinite design hanya saja bedanya di Autodesk itu dia lebih kepada pengoptimalan sketsa pembuatan faktor gambar faktor sketsa ilustrasi dia sangat dioptimalkan dengan berbagai macam tipe-tipe pen pensil dan brush dan yang ada disana itu sangat memungkinkan sekali siswa berkreativitas membuat ilustrasi yang mereka inginkan kita lihat yuk tampilannya bagaimana berikutnya untuk aplikasi Autodesk Sketchbook tampilan aplikasinya seperti yang saya lingkari ini ya coba kita buka kita gunakan new sketch disini sudah tersedia mau ukuran berapa kemudian ini yang terakhir saya menggunakan ini ini layar kostum misalkan diperbesar diperkeja gunakan disini kalau misalkan ada mau penggunaannya buat apa ada beberapa pilihan disini untuk mobile ukurannya sudah kemudian lagi kita bikin sketch baru ya oke aplikasinya aja nah kalau sudah tampilan seperti ini di atas ini kan ada beberapa menu kita lihat satu persatu saja jadi kalau Autodesk ini dia hampir mirip dengan Photoshop jadi dia menggunakan layar-layar jadi kalau kita tambah layar tambah layar tampilannya akan seperti ini di layar pertama kita mau bikin apa nah ini pilihan warnanya mau menggunakan yang HSL RGB atau warna lain bisa kita coba pilih gunakan warna ini mau diatur ini juga bisa kita pilih itu misalnya membuat garis kalau ingin dibantu dengan penggaris disini ada guides nya kemudian kalau ingin membuat yang simetri membentuk objek stroke menambahkan teks memasukkan gambar juga sudah tersedia disini mau feel juga ada nah ini ini yang senangnya di Autodesk Sketchbook ini dia punya berbagai macam fine line jenis-jenis dari wall pen baik itu berupa brush banyak lah pokoknya ini ini pastel tuh banyak sekali kan dari segi basic ini pensil yang standar biasanya kemudian bentuk spidol banyak sekali ya airbrush marker kemudian yang ini penghapus banyak sekali untuk yang tekstur ini bisa gunakan ini copic synthetic pen untuk melukis-lukis kuasnya banyak tersedia kemudian jenis-jenis pensil tradisional juga ada nah fine art ini untuk seni jadi kalau membuat sketsa ilustrasi gambar ilustrasi ya cocok sekali menggunakan Autodesk Sketchbook ini ini pensilnya macam-macam mulai dari 2B 3B 4B HB 4H 3H 2H banyak lagi teksturnya juga lengkap shape-nya splatter-nya untuk glow-nya juga smooth untuk designer pokoknya main ilustrasi disini keren kita coba pakai satu ya untuk yang ini nah sekarang kita setting menggunakan ketebalan nah itu terlihat di atas ini terlihat lebih halus tampilannya atau mau diperbesar lagi bisa opacity-nya terserah ini mau diterangkan mau ditambah opacity-nya tergantung keinginan kalau sudah kita lihat hasilnya nah seperti ini ya hasilnya kita mau buat apa oke ini untuk autodesk sketchbook tampilannya seperti ini buat yang simetri misalkan dia pasti akan terbikin dua ini contohnya nah oke berikutnya aplikasi yang ketiga itu bisa digunakan juga dengan pixel lab pixel lab ini juga sangat membantu sekali tapi pixel lab ini lebih kepada pembuatan langsung ini ya sebuah desain desain secara keseluruhan itu untuk pembuatan spanduk poster dan sebagainya aplikasi pixel lab dengan logo yang seperti saya lingkari ini coba kita buka ya tampilannya seperti apa nah tampilannya seperti ini jadi dia juga sudah ada menyediakan beberapa template kita maunya apa kalau misalkan ingin textnya yang style nya seperti apa bisa disini misalkan ini gak ada text misalkan ya ini untuk text kita atur textnya misalkan kita tulis saja disini oke nah sudah ya ini bisa kita perbesar nah kemudian mau kita ubah misalnya menambahkan ini kalau ingin menghilangkan bagian-bagian banyak sih kemudian ini kalau ingin memasukkan menambah sticker meng-input gambar atau untuk melukis langsung kita gunakan warna merah warna pink lagi kita mau atur kontrasnya kontras jari background seperti ini view 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 nah atur leader kemudian saturasinya sakit bakat terlalu tanas tanas aplikasi berikutnya yang sangat membantu juga dalam hal desain itu adalah photoshop touch dari katanya saja kan kalian pasti nih pikirannya oh ini hampir mirip dengan photoshop iya betul sekali jadi kalau boleh dikatakan photoshop touch ini dia adalah aplikasi darinya photoshop namun diversikan untuk android khusus jadi untuk berkreasi merubah-rubah foto dan sebagainya menambahkan teksnya berkreasi dengan berbagai macam ilustrasi foto sangat cocok dengan photoshop touch nah ini tampilan dari photoshop brushnya tadi ya ini bisa kita ubah oke grab terang-grab terangnya bisa kita ubah kalau ingin musim hudur keseimbangannya hitam putihnya portraitnya ini tampilannya ya terus kalau ada ingin bagiannya dipotong ini mata merah ada enggak mata merahnya kalau ada bisa langsung ini kalau ingin menambahkan teks dia masih mencari mata merah ini ingin menambahkan teks sudah ada templatenya jadi tinggal mau pakai yang bagaimana nah ini sticker-stickernya juga ada ya misalkan ini bisa diputar berkecil tempatkan aja mau ke posisinya dimana ada lagi ada lagi nih aplikasi berikutnya yaitu pixart nah pixart ini dia lebih komplit jadi dia menyediakan banyak sekali template-template ya baik itu untuk membuatkan logo poster sticker spanduk baliho dan sebagain macamnya jadi kita bisa edit kita ambil mau buat apa tapi dengan kita desain atau kita permak atau dengan kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita ataupun juga keinginan customer tampilannya seperti ini misalkan kita ingin taruh sticker mau tambahkan foto ini sebagai backgroundnya kita tambahkan foto kita misalkan edit kita mau buang bagian mananya ini opsi-opsi yang di dalamnya mau kita tambah sticker seolah sedang mendung ya ini salah satu beberapa besar lagi oke atau mau tambah text lagi mau tambahkan textnya misalkan dibengkokkan misalkan dan aplikasi terakhir yang saya pergunakan juga untuk siswa belajar di rumah itu adalah aplikasi kanpa aplikasi kanpa ini juga sangat komplit sekali dia sudah menyediakan template di dalamnya ada yang gratis namun juga ada yang berbayar tinggal kita pilih mau yang mana kalau yang gratisan banyak sekali kita tinggal ganti foto tinggal ganti teks warna ataupun juga ilustrasi shape yang diinginkan sesuai dengan apa yang kita mau buat kita lihat yuk gimana cara kerja kanpa oke ini tampilan kanpa jadi kanpa itu dia menyediakan banyak sekali template template ya macam-macam sih kiriman facebook untuk sampel facebook kalau sefoto poster selebaran undangan kaptur banyak sekali ya ini yang saya nah caranya gimana kalau seperti ini kita tinggal edit saja edit saja misalkan kita pilih salah satunya adalah browser kita ambil yang ini ya kita pilihan gratisan saja nah tinggal edit klik tinggal ganti foto tinggal ganti teks sesuai dengan yang kita inginkan misalkan kita ganti dengan kita pilih foto kita misalkan foto ini nah langsung saja ini kita mau ubah warnanya tidak mau hijau misalkan maunya yang hijaunya agak terang atau nah itu tadi ya teman-teman sekalian beberapa aplikasi yang tersedia di android yang bisa menggantikan ya setidaknya untuk siswa bisa latihan di rumah dalam hal membuat desain baik itu dia berupa gambar faktor ataupun juga yang berupa gambar di map jadi semoga video ini bermanfaat tidak berkecil hati selama pandemi siswa tidak bisa berkaryasi dengan laptop ataupun juga pc tapi kita optimalkan saja dengan apa yang android sediakan kalau selama ini kita berkreasi prakteknya itu dengan beberapa program komputer seperti Corel Draw Photoshop Adobe Illustrator dan banyak lagi yang lainnya tapi dengan beberapa aplikasi android yang saya sebutkan pertama tadi itu bisa membuat siswa berkreasi kenapa tidak dan demikianlah sharing dari saya semoga bisa bermanfaat untuk semua kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan share jangan lupa like comment and subscribe semoga channel youtube saya semakin berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati